Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat form di dalam tabel ya Jadi nanti form itu yang akan kita buat dia berada dalam sebuah tabel Oke kita mulai saja Yang pertama Anda bisa buka editornya disini saya menggunakan editor yang namanya sublime text ya Langkah selanjutnya Anda bisa klik menu file Setelah itu pilih dan klik save Jadi sebelum kita memulai kita simpan file-nya dulu Disini saya akan menyimpannya pada latihan 13 Jadi Anda bisa juga menyimpan file-nya Terusnya folder yang telah Anda buat Oke selanjutnya kita berikan nama file Namanya form Table.html Setelah itu kita klik save Langkah selanjutnya kita akan buat struktur htmlnya Jadi caranya buka kurung siku Ketik html Terus tekan tab di keyboard Nah seperti ini Selanjutnya kita buat judul Judulnya Form dalam tabel Selanjutnya pada body disini Anda bisa ketik Tag form Setelah itu dalam form kita buatkan tag table Di dalam tag table ini kita buatkan yang namanya tag tr Atau tabel rows ya Lanjutnya di dalam tabel rows kita buatkan namanya tag td Seperti ini Sekarang kita akan buatkan Seperti contohnya yang ini Bisa Anda lihat ini Jadi form ini Berada dalam sebuah tabel Selanjutnya Kita akan buat Sesuai dengan rancangan form tadi Anda bisa buatkan labelnya dulu ya Label For Sama dengan Name Enter Input Text Text Jadi untuk nama id min id Jadi untuk nama id ini Harus sama dengan nama Nama plot Ya Selanjutnya bisa kita lihat hasilnya Ctrl S Setelah itu Klik kanan pada editor Setelah itu Anda pilih dan klik open browser Nah Lihat perhatikan seperti ini Jadi form yang kita buat ini Sebenarnya sudah masuk dalam sebuah tabel ya Hanya saja Garisnya belum nampak atau belum kelihatan Jadi agar kelihatan garisnya Atau tabelnya Kita tambahkan disini Attribute border Sama dengan 1 Terus cell spacing Sama dengan 0 Terus cell padding Sama dengan 5 Ctrl S Kita lihat kembali Buka browsernya Terus refresh Nah seperti ini Jadi formnya ini sudah berada dalam Sebuah tabel Selanjutnya kita akan Buat Lagi NIM nama mahasiswa Alamat dan kota ya NIM nama mahasiswa Alamat dan kota Ini tinggal kita copy saja Supaya lebih cepat Terus diganti disini NIM kita ganti jadi nama Disini nama labelnya nama mahasiswa Setelah itu Untuk inputnya Ganti jadi nama Jadi harus sama Nama yang ada di form Dengan nama yang ada di ID Setelah itu Ctrl S Terus kita buka browsernya Setelah itu kita refresh Perhatikan Sudah muncul dua fill ya NIM dengan nama mahasiswa Sekarang Kita buatkan lagi Alamat Kita copy saja ini Ctrl C Ini ganti dengan alamat Nama diganti dengan alamat Setelah itu Disini ganti alamat Ini ganti alamat Terus kita copy yang terakhir Adalah Kota ya Ctrl C Disini ganti kota Disini ganti kota Terus di ID ganti kota Coba kita lihat hasilnya Ctrl S Setelah itu Anda buka browsernya Terus Anda refresh Perhatikan dia lebih rapi Membuat form Dalam sebuah Tabel Di atas sini Kita akan tambahkan Judul input data Dan di bawah sini Kita tambahkan Tombol ya Tombol kirim Jadi caranya Disini kita tambahkan Tr Jadi caranya Kita tambahkan Button Seperti ini Tipe Sama dengan Submit Disini kirim Disini kirim Ctrl S Selanjutnya kita jalankan browsernya Kita refresh Nah perhatikan Nah perhatikan Disini akan kita gabungkan Jadi satu ya Supaya hilang pembatas Antar Garis Jadi kita lihat kolomnya ini Ada dua kolom Ada satu Kolom satu Kolom dua Barisnya Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi dua kolom Lima baris Jadi bisa kita lihat Jadi disini bisa kita tembakan Call span Dua Setelah itu Roll span Sama dengan Lima Ctrl S Kita buka Coba browsernya Kita refresh Nah perhatikan Pembatas antar kolom Ini sudah Sudah hilang Selanjutnya Untuk tombol kirim ini Kita pindahkan Ketengah Kita pindahkan Jadi disini Anda bisa tambahkan Yang namanya Align ya Align Center Ctrl S Buka browsernya Refresh Nah perhatikan Tombol kirimnya sudah Berada Di tengah-tengah Selanjutnya Kita akan tambahkan Judulnya di atas Judulnya Input Input data Jadi caranya Anda buka lagi Programnya Disini Kita akan tambahkan Tr Tabel Tabel Input data Kita simpan Kontrol S Kita coba Buka browsernya Kita jalankan Nah perhatikan Masih ada Pembatas antar kolom Ini kita gabungkan Menjadi satu Ya Disini Untuk input data Berada pada Kolom pertama Berada pada Baris pertama Dan Jumlah kolomnya Ini ada dua Berarti disini Kita tambahkan Kolspun Dua Rospun Sama dengan Satu Kita lihat hasilnya Nah perhatikan Garis keempat Sementara kolom Sudah hilang Selanjutnya kita akan Ketengahkan Ya Input datanya Disini kita Tambahkan Yang namanya Align center Kita bisa Lihat lagi hasilnya Refresh Nah sekarang Posisinya sudah Berada di tengah Ya Jadi input data Jadi sudah Kelihatannya seperti ini Hasilnya Input data Ada name Terus ada Nama mahasiswa Ada alamat Ada kota Dan ada tombol kirim Nah selanjutnya Semua ini Kita akan pindahkan Ke tengah-tengah Ya Jadi caranya Anda bisa ke Table paling atas Terus disini Anda tambahkan Align Sama dengan Center Control S Kita buka Browsernya Kita refresh Nah sekarang Posisinya Sudah berada di tengah Jadi beginilah Cara membuat Form dalam Sebuah table Ya Seperti ini Kalau Anda ingin Hapus garisnya ini Jadi kelihatannya rapi ya Kalau kita membuat Form dalam table Selanjutnya Kalau Anda Menghilangkan Garis ini Ini Anda bisa Disini Berikan angka 0 Pada border ya Setelah itu Control S Terus Refresh Maka garisnya Sudah akan Jadi kalau Anda Menambahkan garisnya Lagi Border Berikan nilai Satu Seperti ini Control S Setelah itu Buka browsernya Setelah itu Anda refresh Kembali Perhatikan Haksinya Seperti ini Dia lebih rapi Oke Saya kira itu saja Untuk Hari ini Bagaimana cara Membuat Form dalam Sebuah table Silahkan Anda Praktikan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati